Pagi-pagi di WA ada pesan dengan kalimat urgent chief, urgent. Saya berpikir, kenapa lagi sini orang? Saya pun membalas dengan langsung menelponnya. Yang dengan ada panik, dia bertanya, ada apa dengan Santara? Kok di mana-mana banyak yang mengatakan bermasalah? Saya pun bertanya balik, maksudnya? Itu katanya ada yang komen, uangnya balikin, oi rugi gue di Santara. Benerin itu Santara. Sampai nenek saya tuh nelfon. Bosman Santaranya bermasalah. Banyak orang yang menyerang di sosial media. Kamu jangan sama bosman ya. Jadi sebenarnya ada apa chief? Dia bertanya dengan ada setengah panik. Kok gak di counter sih berita-berita tersebut? Kalau memang tidak ada masalah? Saya pun tertawa sebelum menjawab pertanyaannya. Jangan saya, mas musuhmu harus kamu ketahui dengan tepat berapa jumlahnya. Dan siapa saja mereka. Saat ini belum nongol semua musuh bosman dan hater bosman. Sabar. Biarkan mereka menggunakan isu Santara sebagai senjata serang ke bosman. Hater bosman itu hasil ciptaan informasi yang dibuat para buzzer rupiah. Mereka yang memang gerah dengan informasi yang diberikan bosman kepada kalayak. Yang dengan terang-terangan mengingatkan semuanya. Bahwa Indonesia itu lebih baik jika tidak berhutang misalnya. Printing money berbasis proyek. Jangan komunikasi publik pakai buzzer. Karena strategi yang dipakai adalah membelah bangsa. Karena strategi buzzer itu segregasi atau separasi. Itu istilah kadrun kampret misalnya. Dan tugas utama mereka serang semua yang beda. Dibunuh karakternya. Dengan hal receh tak terbukti. Yang diulang-ulang. Full fitnah dengan info sepotong-sepotong. Santara termasuk yang diserang. Karena konsep bottom of pyramid berkonsolidasi adalah anti-tesa BUMN dan oligarki. Itu adalah bagian dari ekonomik model yang namanya MMT. Modern Monetary Theory. Bagi kita, biarkan isu Santara itu diputar-putar oleh para buzzer. Dan diterima oleh para hater ini viral lebih banyak lagi. Sampai kita tahu seberapa banyak musuh kita. Dan seberapa banyak senjata serang mereka. Kita lihat. Ketika saya menjawab, biarkan sampai semua keluar. Maka sahabat saya ini komen. Oh itu tocip yang namanya strategi Hornet Ness. Saya pun menjawab singkat. Ya, dibarengi tawa gelak dirinya. Dia adalah pengusaha yang akan listing di Santara. Usahanya ayam dalam kemasan. Pabriknya besar. Omsetnya bagus. Dan akan funding untuk perluasan pabriknya. Karena pemesanannya membludak. Saya lanjutkan penjelasannya. Begini perbandingannya. Dimana nanti kita akan buka setelah semua senjata musuh terlihat. Dan semua hater keluar. Ada 770 tujuan perusahaan di Bursa Efek Indonesia saat ini. Yang bagi deviden sekitar 400-an. Yang merugi ada 100-an. Yang delisting ada 2-3 perusahaan setiap tahunnya. Yang bangkrut ada 1-2. Ini informasi sekilas. Detailnya cek di OJK dan di IDX. Bangkrut itu investornya rugi. Pastilah. Tapi apakah IDX dihujat? Ya tidak. Orang buzzer tidak ditugaskan serang IDX. Gimana sih? IDX itu banyak perusahaan oligar di sana. Santara itu platform. Seperti halnya IDX. Ada 88 perusahaan listing di Santara. 6 bangkrut karena COVID dan efek lainnya. 68 perusahaan bagi deviden. Secara presentasi lebih bagus prestasi Santara dibandingin IDX. Hampir 77% bagi deviden penerbit di Santara. Di Santara ada yang awalnya hanya 2 cabang. Sekarang menjadi memiliki 9 cabang. Pet Shop yang listing di Santara. Kamu Pet Shop namanya. Ada yang omsetnya 1 bulan, 1 miliar sebelum listing di Santara. Sekarang 4 miliar sebulan omsetnya. Namanya Libra. Yang bidangnya online shop, jualan ban, panci, peralatan rumah tangga. Ada yang cabangnya 3 jadi 10. Bento kopi namanya. Di daerah Jogja, Malang, dan Surabaya. Tapi nantilah kita sebarkan. Biarkan hater yang memviralkan Santara kita. Biarkan leluasa memviralkannya. Memfitnah Santara tepatnya. Salah satunya nanti kita somasi dan dalam 3 hari langsung kita tuntuk. Santai kok. Kita tidak memungkiri bahwa ada yang merugi di Santara karena investasi UKM pilihannya bangkrut. UKM yang diinvestinya merugi. Sehingga uang investasinya hilang. Seperti halnya invest di IDX, perusahaan IPO-nya bangkrut. Atau invest di kripto. Nilainya amblas. Santara adalah Binance. Santara adalah Indodax. Santara adalah IDX. UKM yang merugi itu semua bertanggung jawab kok terhadap investor. Hanya mereka minta waktu saja. Di sisi lain banyak yang tidak terima akan hal ini. Ya wajar saja. OJK bahkan pernah berkata seorang senior officer OJK bahwa investor harusnya faham resiko pilihan UKM yang akan diinvest tersebut. Dan itu menjadi tanggung jawab dirinya. Santara hanya platform bagi UKM dan investor. Oke, sejauh ini hanya sekilas ini saja informasinya. Bagi kami di Santara, kejahatan sesungguhnya adalah di para buzzer rupiah yang menarget Santara untuk menjatuhkan Bosman. Kami tidak menyalahkan hater karena mereka korban propaganda. Tujuan propaganda memang merubah pikiran changing mindset terhadap publik agar orang yang berbeda dengan arus mereka terlihat salah dan harus dibenci. Sederhana kok produk propaganda mereka itu. Pasti kebencian. Baza rupiah sejauh ini kita biarkan dulu. Nanti setelah tahun 2024 di mana perlindungan terhadap mereka sudah selesai, lihatlah tulah apa yang akan mereka dapat. Juga nanti mereka merasakan juga di hari tuanya ketika penyakit-penyakit mulai menyerang tubuh mereka. Karena mungkin loh ya mungkin, kena karma fitnah mereka yang balik ke mereka lagi. Winter is coming. Musim dingin datang lebih awal dan kita sudah berada di dalamnya saat ini. Kita semua terinformasikan bahwa dari dalam tahun 2023 ke depan nanti akan ada winter, yaitu inflasi, resesi, stakvelasi, dan bagaimana menghadapinya. Kalau itu untuk individu, banyak yang sudah mendapatkan solusinya. Kalau untuk bernegara, bagaimana? Faktanya, dalam masa winter, ada satu hal yang pasti dan ini terbukti dalam catatan sejarah ekonomi dunia. Buat di masa winter tersebut terjadilah the wildest money transferring atau pertukaran kekayaan yang luar biasa besarnya. Berpindah tangan dari manusia satu ke lainnya, dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, dari negara satu ke negara lainnya. Inilah peluang yang akan kita ambil. Bukan hanya untuk survive, tapi juga untuk berjaya. Apa yang harus Indonesia lakukan atau setidaknya ide apa untuk pemerintah saat ini agar pertumbuhan ekonomi cepat dan kemakmuran tercapai dengan growth lebih dari 7% setahun? Angka 7% adalah angka yang dijanjikan di masa kampanye, yang hingga saat ini angka tersebut belum tercapai. Karena dalam 8 tahun pertumbuhannya, seharusnya adalah 56% minimum kalau tercapai. Atau bahkan bisa lebih kalau tiap tahun 7% di tahun ke-8 itu bukan 56%, tetapi bisa sampai 70% dibanding GDP nasional Indonesia di tahun 2014 dulu. GDP nasional Indonesia di tahun 2014 adalah 890 bilion dolar. Dan di tahun 2021, 1186 bilion dolar. Diperkirakan di tahun 2022, GDP nasional Indonesia adalah 1250 bilion dolar. Naik 360 bilion dolar. Atau naik 30% dalam 8 tahun. Alias rata-rata per tahunnya 3,75%. Hanya mencapai setengah dari janji kampanye. Wih, ora usah dibanding-bandiknya dengan negara lain. Ini mau kita ukur dari janji kampanye-nya saja. Jadi masih ada 2 tahun lagi yang ini harus kita bantu. Penting ini membantu negara. Caranya bagaimana? Kita fokus pada 20% hal yang memberikan 80% pertumbuhan. Kita pasti tahu atau kenal bisnis apa atau industri apa yang memenuhi hukum Pareto ini. Yaitu 20% yang memberikan 80%. Kita sederhanakan apa itu hukum Pareto. Dalam setiap bisnis angka 20-80 seperti angka ajaib yang belum pernah. Kita mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Namun itu kenyataannya. Itu faktanya. Misalnya ada kakak beradik, 7 bersaudara. Pasti hanya satu orang yang paling luar biasa prestasinya atau jabatannya atau kedudukannya atau hartanya. Bahkan sang mana yang nomor 2 aja jauh. Yang sisanya ya rata-rata saja. Di Nomaret misalnya. Pasti ada produk yang menghasilkan 80% sales. Dan produk itu merupakan hanya 20% isi toko atau produk jualan. Di bank misalnya. 80% pendapatan bank tersebut didapat dari 20% kliennya saja. Kembali kekuatan ekonomi Nusantara. Kita petakan mana yang bisa menghasilkan 80% dari 20% produk. Untuk sementara jangan fokus dulu ke SDM. Harus dicarikan lapangan kerja. Atau harus transfer teknologi. Pokoknya kata harus diabaikan dulu. Kita fokus yang 20% tadi. Fokus jangka pendek growth ekonomi naik. Itu didulukan. Karena waktu kita sempit. Hal ini kalau sahabat nyuman membayangkan adalah kita mendapat posisi sebagai pengelola BAPENAS. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang mendapat tugas di tahun 2045 nanti. Indonesia harus menjadi negara nomor 1 GDP-nya tertinggi di dunia. Saat ini di tahun 2022 GDP negara tertinggi di dunia adalah Amerika dengan 25 triliun dolar. Atau 25 ribu bilion. Kita pakai angka triliun saja. Indonesia saat ini adalah 1,2 triliun. Nomor 16 dunia. Data itu hampir 24 kali Amerika saat ini lebih kaya dari Indonesia. Diperkirkan di tahun 2045 Amerika GDP-nya adalah 40 triliun dolar. Tiongkok 50 triliun dolar. India 43 triliun dolar. Jadi kalau Indonesia mau menjadi nomor 1, Indonesia harus melebihi Tiongkok. Melebihi 50 triliun dolar. Alias naik 50 kali dalam 23 tahun ke depan. Jadi kita menengok kekuatan nasional Indonesia. Kita lihat kekuatan Indonesia saat ini adalah wilayah tropisnya. Gunung berapinya dan curah hujannya. Tuhan sudah memberikan karunia air dan lahan subur dari sononya untuk Indonesia. Maka perkebunan bisa menjadi target utama jangka pendek untuk menaikkan GDP nasional Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Tanam-tanaman jangka pendek seperti jagung, tebu, singkong. Tujuannya satu. Indonesia raja etanol. Kawasan di wilayah Sulawesi, Papua adalah wilayah yang cocok untuk tanaman ini. Khususnya tebu. Gerakan sekarang membangun, tahun depan sudah panen. Tahun 2024 sudah jadi raja gula Indonesia. 5 tahun, 2029 Indonesia menjadi raja etanol. Ini bisa menjadi energi alternatif terbarukan untuk mengganti BBM. Seperti di negara Brazil. Kuncinya memanfaatkan kekuatan sumber daya alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Lalu grup-grup besar kelapa sawit harus mengelola oleokemikalnya di Indonesia. Tidak boleh lagi dibawa ke luar negeri. Dengan jumlah kapasitas produksi sawit yang saat ini 37 juta metrik ton. Katakanlah harganya saat ini adalah 700 dolaran. Bisa meningkat menjadi 1.200 dolaran setelah menjadi bisnis turunan yang kita kerjakan. Dengan jumlah yang sama, tadinya revenue minyak sawit nilainya 350 triliun per tahun. Dalam 2 tahun akan naik menjadi 550 triliun. Karena bisnis hilirisasi oleokemikal. Artinya naik 60% revenue dan gerut pertumbuhan Indonesia langsung jadi 7% dan stabil dalam 2 tahun ke depan. Hanya menggerakkan sawit dan perkebunan. Hanya memanfaatkan alam subur dengan debu vulkanik. Plus hujan tropis katulistiwa yang hanya ada di Indonesia. Jujur, ini berkah tak terhingga dari Tuhan. Grup besar ya, seperti Sinarmas, Bakri, Astra, Plantation. Harus bangun oleokemikal plant. Atau pemerintah BUMN bangun dan mereka wajib jual ke BUMN oleokemikal sebagai DMO. Domestic Market Obligation. Wajib mereka store ke pabrik oleokemikal tersebut. Kita jadi pengendali etanol. Kita jadi pengendali oleokemikal. Bukan sugersar atau raja gula, raja sawit. Dan banyak lagi tanaman industri lainnya. Kita bangun hilirisasi atas sumber kekayaan alam di atas permukaan tanah tersebut. Kita berdaulat dan mengendalikan produk turunannya dari tanaman jangka pendek dan jangka menengah Nusantara. Ini penting buat bargain power antar negara di kemudian hari. Selain hilirisasi mineral. Jadi untuk Indonesia berdaulat 2045 dan menjadi negara nomor 1 GDP-nya. Kalau Tiongkok punya BRI atau Bell Road Initiative. Indonesia punya juga dong. Namanya Spice Mineral Road Initiative. Kendalikan produk hilir mineral dan rempah tanaman industri sebagai alat tawar dan alat tekan bernegara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!